Intro Assalamualaikum Hai Kali ini Gianla Project membuat Ais Krim Mangga Ais Krim Mangga ini dibuat hanya dengan 3 bahan lubun Jadi simple dan rasanya enak, manis, creamy dan lembut banget Sebelum ke resepnya jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe Untuk bahan-bahannya bisa lihat di video atau deskripsi ya Langkah pertama kupas mangga Kupas manganya sampai bersih ya bun Lalu potong-potong mangga dan langsung masukin ke wadah blender ya Selanjutnya, tambahkan kentau manis agar lebih enak ya bun Lalu di blender hingga halus dan tercampur rata ya bun Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Tuangkan whipped cream ke wadah mixer Lalu tambahkan kentau manis ya Kemudian dimixer hingga mengembang dan berjejak ya bun Setelah mengembang dan berjejak Tuangkan mangga halus tadi ya Kemudian tambahkan potongan mangga ya bun Agar lagi mantep Lalu diaduk-aduk dengan tercampur rata ya Nah kira-kira sampai seperti ini ya bun Kalau sudah tercampur rata Selanjutnya Masukin ke wadah Nah ini pilih wadah yang bisa ditutup ya bun Kemudian berikan potongan mangga diatasnya Agar lebih cantik ya Selanjutnya Begukan ice cream di kulkas Minimal semalaman ya bun Lebih lama lebih baik ya Nah ini setelah semalaman Keluarkan dari kulkas ya bun Nah ini sudah begu ya Kemudian kerok-kerok ice cream Boleh menggunakan sentong ice cream Atau pakai sentong biasa ya bun Nah ini agar lebih bagus Pindahkan ke wadah lain ya bun Ini sengaja saya bentuk bulat-bulat ya Nah ini biar lebih mantep lagi Tambahkan potongan mangga dan kental manis ya bun Di akhir garnis dengan daun mint ya Baiklah Ice cream mangga siap disantap nih Rasanya enak Manis, creamy dan seger lho bun Tekstur ice creamnya lembut banget lho Ini enak banget lho Dijadikan dessert dan cemilan keluarga lho bun Pasti bakal ketagihan nih Anak-anak dan dewasa pasti suka lho bun Auto jadi favorit keluarga nih Ini bisa juga lho Dijadikan untuk ide jualan Baiklah Sampai disini ya resepnya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe youtube Gianlah Project Agar tidak jalan resep selanjutnya ya Bye